Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari sejumlah titik di jalur mudik kawasan Jawa Barat, kita segera terhubung dengan Rima Puspasari dari Tanjung Sari dan Wan Aniska dari Nagrek Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menyapa Rima Puspasari dari Simpang Celenyi. Silahkan Rima. Terima kasih. Kepadatan lalu lintas karena memang terpengaruh juga dengan adanya aktivitas pasar di sini yang berpengaruh kepada situasi arus lalu lintas di sini. Dan dari informasi yang kami dapatkan pemirsa untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan pasar Tanjung Sari. Kabupaten Sumedang Jawa Barat ini juga sudah dikerahkan ataupun disiagakan. Adanya tim urai yang terdiri dari Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polres Kabupaten Sumedang yang siap-siaga untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan. Dan jika nantinya semakin sore akan terjadi, diprediksi akan terjadi kemacetan yang cukup panjang dan bahkan jika nantinya mengular hingga ke daerah Jitenangor, maka ini akan diterapkan sistem one way ataupun satu arah. Dan selain itu pemirsa memang untuk jalur Jalan Raya Bandung menuju ke arah Sumedang ini juga ataupun menuju ke arah Cirebon ini menjadi salah satu jalur yang banyak dilalui oleh para pemudik untuk menuju ke sejumlah daerah di Jawa Barat seperti salah satunya ke Sumedang, Majalengka dan juga Cirebon. Namun ini perlu diperhatikan karena saat Anda dan juga para pemudik akan melintasi kawasan ini harus berhati-hati ketika akan melintasi jalur Cadas Pangeran mengingat kondisi untuk jalan di sana cukup berkelok-kelok sehingga rawan akan terjadinya kecelakaan. Dan selain itu pemirsa dari pantauan kami di sini juga untuk arus selalu lintas di sini cukup padat sehingga juga akan berpengaruh pula kepada para pemudik yang akan melintasi di kawasan ini sehingga dihimbau bagi Anda yang akan melintasi ke kawasan Jalan Pasar Tanjung Sari Kabupaten Sumedang ini untuk lebih awal untuk melintasi kawasannya agar terbebas dari kemacetan yang terjadi. Dan pemirsa selain di titik Pasar Tanjung Sari ini juga sejumlah titik kemacetan pun terpantau di area Jawa Barat lainnya seperti di daerah Nagrek. Dan di sana juga kami sudah bergabung bersama salah satu rekan kami yaitu ada reporter Wan Aniska di sana. Ya Wan Aniska silakan dengan laporan Anda di kawasan Nagrek Jawa Barat. Ya baik, terima kasih rekan kami Rima. Lima hari menjelang hari raya Idul Fitri di jalur nasional rute 3 yaitu di jalur selatan Nagrek hari ini terpantau keadaan kondisi lalu lintas di kawasan ini masih tergolong ramai lancar. Memang tidak ada kepadatan yang cukup signifikan namun volume kendaraan terus bertambah dari hari ke hari. Jika sebelumnya sudah ada tercatat 36 ribu kendaraan kemudian meningkat menjadi 48 kendaraan dan hari ini dikabarkan akan kembali lebih meningkat lagi karena akan mendekati hari raya yang dimana memang dikabarkan nanti puncak dari kepadatan lalu lintas di kawasan ini diperkirakan 2 hari atau 1 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Bahkan tadi kepadatan lalu lintas sudah terlihat di kawasan perbatasan Bandung menuju ke Garut yaitu di kawasan Pasar Limbangan dimana kawasan tersebut terdapat pasar tumpah sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan untuk memperlakukan sistem one way selama setengah jam karena kepadatan sudah sepanjang 5 km di kawasan tersebut. Dan bukan hanya itu saja terdapat beberapa titik simpul kemacetan di kawasan perbatasan Bandung, Garut dan Garut Tasik Malaya yaitu di Simpang, Kewan Gong disitu terdapat beberapa persimpangan sehingga untuk dari arah menuju, dari Tasik Malaya menuju ke Bandung akan ditutup menjadi satu jalur saja pemirsa. Dan untuk itu maka akan mengikuti kondisi dinamis jika nanti masih ada kepadatan lalu lintas di kawasan ini maka pihak kepolisian akan terus memperlakukan sistem one way. Di kawasan ini untuk bagi para pemudik memang akan diberikan, pihak pemerintah sudah memberikan spare waktu yang cukup panjang sehingga pemudik akan lebih bijak lagi untuk memilih kapan waktu yang tepat untuk kembali ke kampung halamannya khususnya menuju ke wilayah Garut dan Tasik Malaya. Kembali ke Anda.